NR, warga Sumedang yang akan melahirkan dinyatakan positif COVID-19. Petugas Puskesmas yang membantu persalinannya menggunakan APD lengkap. Kini pasien berada di Puskesmas dan tengah menunggu proses rujukan ke Rumah Sakit Umum daerah Sumedang. Jurubicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang, Iwa Kuswairi menegaskan pasien tersebut berinisial NR berusia 23 tahun warga Sumedang. Pasien NR yang telah dinyatakan positif COVID-19 kini masih dalam proses penanganan tenaga medis di Puskesmas, Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. NR dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani sejumlah tes atau pemeriksaan. NR pernah menjalani rapid test, swab test, dan dinyatakan reaktif tetapi tanpa gejala. Bahkan perempuan yang tengah hamil tersebut pernah menjalani isolasi mandiri. Iwa Kuswairi menyatakan proses penanganan persalinan saat ini masih dilakukan sambil mempersiapkan proses pemindahan pasien dari Puskesmas ke RSUD Sumedang. Petugas medis terus bersiaga dalam menangani pasien COVID-19 yang akan melahirkan tersebut. Isolasi ini di rumahnya karena memang KTG atau tanpa gejala. Ternyata bahwa di rumahnya terasa sudah mulai mua-mua, rasa ini mulai infan. Karena di Puskesmas itu tidak ada pelayanan sehingga ke Puskesmas yang teman-teman tadi disana ke Puskesmas Kota Kaler. Nah di Puskesmas Kota Kaler dia sudah terasa akan melahirkan. Pasien positif COVID-19 melahirkan merupakan kasus pertama yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Pihak tenaga medis berupaya sekuat tenaga untuk keselamatan ibu dan calon bayinya, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu pihak perwakilan keluarga pasien Dewi menyatakan tidak mengetahui banyak rekap medis pasien. Pihak keluarga pasrah dengan kondisi pasien sekarang. Itu rapi tesnya kapan? Kemarin. Kemarin. Jadi sekarang lagi proses kesawinan? Iya. Kalau rapi tesnya sendiri itu ibu nopiannya datang sendiri? Disuruh sama... Apa? Mau dokter. Disuruh loh. Pihak keluarga dan Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang berharap proses persalinan NR berjalan lancar tanpa gangguan. Sang bayi tidak terpapar COVID-19, sang ibu sembuh dari COVID-19, dan petugas medis yang menangani proses kelahiran tidak terpapar COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV.